Intro Hai sahabat Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya Kali ini saya akan membacakan prediksi Zodiac untuk teman-teman Gemini di tahun 2020 Seperti biasa, sebelum saya membacakan prediksi Zodiac teman-teman Gemini semua Mohon support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga share video ini Agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana Dan juga jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik iklan dan menonton iklannya sampai selesai ya Terima kasih Baiklah untuk sahabat Gemini semua Sepertinya di tahun 2020 ini akan ada banyak hal yang terjadi pada anda ya Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2020 untuk anda semua Dan berdasarkan ramalan Zodiac Gemini di tahun 2020 Saya prediksi Zodiac Gemini akan mengalami gejolak di berbagai aspek kehidupannya di sepanjang tahun ini Gejolak yang dimaksud menurut ramalan Zodiac Gemini di tahun 2020 Bisa jadi soal asmara, rejeki, karir, hingga kesehatan yang akan dibacakan di video ini Selain itu, menurut ramalan Zodiac Gemini di tahun 2020 Diramalkan tahun 2020 Zodiac Gemini akan alami sukses di satu sisi aspek kehidupannya Tapi akan ada gejolak di sisi lain Singkatnya, Zodiac Gemini bakal mengalami banyak hal yang tidak terduga di sepanjang tahun 2020 ini Oleh karena itu, jangan lewatkan ramalan Zodiac Gemini di tahun 2020 ini Dan ceklah peruntungan anda di video ini Berikut ramalan Zodiac Gemini di tahun 2020 Selengkapnya dari sisi asmara, kesehatan, keuangan, hingga perjalanan karir dan pendidikan Seperti yang dirangkum dari Dharma Sensei oleh Zodiac ID Ramalan Asmara Gemini di tahun 2020 Pada ramalan Zodiac Gemini di tahun 2020, bicara soal cinta Gemini akan bertemu dengan orang baru yang akan membangkitkan gairahnya Dan untuk prediksi rejeki dan karir Gemini di tahun 2020 Sepertinya di aspek karir, Zodiac Gemini di tahun 2020 akan mengalami banyak perbaikan Pekerjaan Gemini di tahun 2020 saat ini mungkin belum bisa diharapkan Sepertinya dan harus melepaskannya demi menjemput proyek-proyek yang baru Khususnya anda yang bergerak di bidang bisnis Dan untuk prediksi ramalan kesehatan Gemini di tahun 2020 Sepertinya untuk kesehatan tahun ini menurut ramalan Zodiac Gemini akan mengalami cukup tekanan stres dan butuh jalan-jalan untuk menenangkan pikiran Hal ini bisa menjadi sebuah cara yang sangat efektif untuk meringankan beberapa beban anda Yang sudah selama ini anda tanggung Untuk mengetahui beruntungan Gemini di tahun 2020 secara rinci lagi Simak berikut ini prediksi ramalan Gemini di tahun 2020 Dari segi asmara, rejeki karir dan kesehatan Lebih lengkap dibacakan secara per bulan 1. Bulan Januari Di sini anda terpaksa harus berkompromi dengan orang-orang di sekitar anda Mungkin inisiatif yang anda lakukan di bulan Januari ini akan ditentang oleh beberapa orang Jadi sempatkanlah untuk bepergian agar anda bisa menghilangkan stres anda gara-gara masalah ini Next, di bulan Februari Di bulan Februari sepertinya karir anda akan mengalami kesulitan di bulan ini Dan mungkin perjalanan anda saat ini tidak bisa diharapkan lagi Dan sepertinya kehidupan asmara anda juga akan mengalami masalah Gara-gara sikapnya yang terlalu agresif Hal ini bisa disiasati dengan cara anda bisa lebih bersabar Dan jangan semakin memicu percikan api yang semakin besar Dan kita lanjut ke bulan Maret Di bulan Maret, anda akan menemukan orang baru Yang membuat anda jatuh cinta lagi Atau setidaknya orang yang bisa menarik perhatian anda Dan sepertinya kalian akan merasa seperti sudah mengenal selama bertahun-tahun Dan itu bagus sekali apalagi untuk membina hubungan bisnis Nomor 4, yaitu bulan April Di bulan April ini sepertinya adalah saat yang tepat Untuk merubah gaya hidup lama anda Dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang buruk Bukalah lembaran baru dan mulailah hidup dengan lebih baik lagi Tapi untuk urusan pasangan, anda tidak bisa langsung minta berpisah Dengan begitu mudahnya Ada beberapa tahapan yang harus anda jalani dulu Next, kita lanjut ke bulan Mei Di bulan Mei, sepertinya suasana hati anda sedang sangat baik dan optimis Anda bisa membuat kenangan indah bersama teman-teman anda Dan mengerjakan proyek baru yang lebih menyenangkan Mintalah bantuan kepada kekasih anda atau pasangan anda juga Untuk merealisasikan ide-ide tersebut Tapi cobalah jangan terlalu berharap kepada teman-teman anda itu ya Next, kita lanjutkan ke bulan Juni Di bulan Juni ini akan menjadi saat yang tepat untuk anda berjalan-jalan Mungkin anda bisa memilih pantai sebagai tempat berlibur Atau bisa juga lepaskan penat anda dan nikmatilah waktu liburan anda ini Dengan sebaik-baiknya pergi ke tempat-tempat yang dimana anda suka Next, kita lanjut ke bulan Juli Di bulan Juli ini, sepertinya kesalahpahaman akan menyertai anda Baik dalam kehidupan pribadi maupun karir Jadi berhati-hatilah menjaga rahasia anda Jangan sampai membagikannya kepada orang yang salah Dan teman anda sepertinya akan ada merasa iri di bulan ini Dan mungkin bisa menusuk anda dari belakang Jadi anda perlu waspada di bulan Juli Next, di bulan Agustus Di bulan ini, sepertinya anda bisa menikmati waktu untuk bersantai dengan orang tersayang di bulan Agustus ini Tapi anda harus cermat dan jangan sampai menghambur-hamburkan uang demi kesenangan sesaat Ingatlah bahwa tabungan anda tidak sebanyak itu Next, kita lanjut di bulan September Di bulan September, sepertinya karir anda akan sulit untuk maju Dan kesabaran anda akan diuji di bulan September ini Beberapa hambatan akan mengalangi karir anda di bulan ini Tapi saya yakin anda pasti akan bisa mengatasinya Dan sepertinya atasan anda atau orang yang berpengaruh dalam bisnis anda Sepertinya belum ingin menaikkan gaji atau menaikkan bonus atau pemasukan ke anda Dan akan memberikan promosi terhadap anda Jadi jika memang hal tersebut jadi, bersabarlah dan tetap bekerja semaksimal mungkin Dan tetap tenang ya, dan buktikan jika pendapat mereka itu salah Next, di bulan Oktober Sepertinya sahabat Gemini anda mungkin akan bertemu dengan teman baru Dan merasa sangat peduli kepadanya Jangan takut untuk meminta bantuan jika karir anda terasa agak sedikit macet Dan memiliki koneksi yang baik sangat penting untuk menjadi sukses bukan? Next, untuk di bulan November Untuk anda Gemini yang masih jomblo di bulan November Mungkin anda akan bertemu dengan seseorang yang akan meningkatkan gairah anda Anda tidak akan berhenti untuk terus memikirkannya di bulan November ini Next, di bulan Desember Untuk sahabat Gemini, sepertinya di bulan Desember ini Anda akan dihadapkan pada keputusan yang penting Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi tepat bagi anda terkait dengan karir Jadi fokuslah pada proyek baru yang lebih menguntungkan dan lebih menjanjikan rupiahnya ya Jadi percayalah bahwa keberuntungan akan datang kepada anda Di bulan ini dan juga di tahun-tahun yang mendatang Baiklah teman-teman, itu dia prediksi saya Untuk sahabat Gemini di tahun 2020 Sudah saya bacakan tadi Semoga prediksi ini bermanfaat dan berguna untuk sahabat Gemini semua Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menekan like Dan juga subscribe dan juga share video ini Agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana Dan jangan lupa juga untuk selalu klik iklan Dan menonton iklannya sampai selesai ya Terima kasih Sekali lagi, prediksi ini ditujukan untuk membantu teman-teman Agar bisa terbantu dalam menjalani hari-hari teman-teman di tahun 2020 ini Tentunya prediksi hanyalah sebuah lonceng pengingat Atau lonceng yang mengingatkan kita agar tetap selalu waspada Dan tetap selalu bersyukur pada kebesaran Tuhan Karena bagaimanapun juga yang namanya rezeki Dan juga semua rintangan itu datangnya dari Tuhan Maka selain mengetahui ramalan ini Anda juga patut berdoa dan selalu berusaha Karena faktor penentu dari segala hasil adalah doa dan usaha Sekian video kali ini Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih